Ini bentuk dari tulisan dari memang saya rahasiakan ya saya tutup seperti ini karena itu rahasia saya raja dari saya ini adalah tidak lain tidak bukan adalah azimat nabi yusuf atau azimat pengasihan nabi yusuf siapa yang tidak kenal dengan nabi yusuf kalau dalam bahasa berat nabi yusuf itu adalah nabi josep Dari berbagai cerita literasi-literasi yang pernah saya baca memang tidak ada yang menyangkal kalau nabi yusuf itu adalah salah satu nabi yang sangat rupawan sangat ganteng dan sangat tampan sekali Dalam ceritanya Zulehah istri seorang raja di Mesir pada waktu itu yang mengangkat nabi yusuf itu ketika melihat yusuf besar itu langsung cinta Langsung suka langsung jatuh hati bahkan ingin maaf bersetubuh dengan nabi yusuf Memang secara singkatnya nabi yusuf menolak dan sobek kemudian baginya sobek maksud saya Tetapi karena itu adalah orang kerajaan Zulehah jadi nabi yusuf yang dipenjara Nah itulah sedikit cerita singkat tentang nabi yusuf Dan pernah dulu ada seperti hanya arisan ya pada waktu Zuleham bersama teman-teman kerajaannya Isi-isi dari pejabat kerajaan dan benar ketika nabi yusuf menghidangkan dia disuruh untuk menghidangkan minuman makanan Ketika melihat nabi yusuf dan para tamu itu mengupas buah dengan pisau Mereka terpanah sampai dia tidak sadar kalau tangannya sampai teriris sendiri dengan pisau yang digunakan untuk mengupas buah tersebut Itulah keistimewaan nabi yusuf Dan dengan hadirnya raja atau azimat pengasian nabi yusuf ini Tidak lain tidak bukan adalah untuk energi pengasian anda Untuk energi pelet anda supaya anda bisa dicintai atau disukai Siapa saja yang melihat anda ketika anda menggunakan azimat atau raja dari saya ini Ini memang saya rahisiakan Dan ingat ini adalah ilmu putih tidak ada pantangannya sama sekali Dan ini cocok bagi siapa saja Semoga ini bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!